Intro Kehidupan baru Marcelo setelah meninggalkan Real Madrid Kurang dari 2 bulan sejak cabut dari Real Madrid Marcelo tampaknya masih ingin menikmati masa pensiun Daripada buru-buru melanjutkan karir Yang luar biasa sebagai pas sepak bola Setelah meninggalkan Sanding Brebeu dengan 3 gelar pada musim 2021-2022 Bek asal berhasil itu Belum yakin dengan tawaran dari Qatar atau MLS Di antara sejumlah tawaran lainnya itu berarti Kemungkinan pensiun sangat besar dalam waktu dekat dari pemain Dengan gelar terbanyak yaitu 25 Dalam sejarah Real Madrid tersebut Bagaimana situasi Marcelo saat ini? Marcelo sebenarnya telah lama mempersiapkan kehidupan setelah sepak bola Meletakkan dasar untuk berkarir sebagai seorang pengusaha Sekarang ketika karir sepak bola profesionalnya segera berakhir Ia dapat mengalihkan fokusnya kepada minatnya di luar lapangan Marcelo saat ini memiliki hak kemimpinan Dan memiliki hak kemimpinan atas dua klub sepak bola Azuris dan Campeonato Paranense Brazil serta Marfra dari Divisi 2 Portugal Dia memperoleh klubnya yang pertama Azuris pada tahun 2017 Yang baru-baru ini meluncurkan pertualangan Eropa mereka Sementara Marfra termasuk dalam kelompok yang sama Dengan yang pertama dan dianggap oleh Marcelo sebagai jembatan ideal Antara pasar Brazil dan Eropa Ada pun Azuris juga Marcelo dan rekan-rekan Divisinya mengusung misi Untuk mempromosikan pengaturan kepelatihannya Sebuah area di mana mantan pemeneral Madrid itu Sudah memiliki pengalaman penting Berkat proyek Kampus 12 miliknya Kampus 12 adalah sebuah inisiatif yang bekerja sama Dengan saudara iparnya Kayo Alves Yang telah berhasil mereka kembangkan selama beberapa waktu terakhir Dan yang merupakan salah satu kegiatan bisnis Marcelo Kembalinya ke klub sebagai duta besar atau perwakilan institusional Juga ada dalam rencana masa depan Marcelo Dan tidak ada kekurangan intensif profesionalnya Untuknya jika sepertinya dia akhirnya juga gantung sepatu Pada musim panas ini Inikah pengganti Kasmiro di squad Real Madrid? Klub latiga Real Madrid diberitakan mulai bergerak menjadi gelendang baru Mereka berencana untuk mengangkut Bruno Guimares Sebagai pengganti Kasmiro Kebersamaan Kasmiro dan Real Madrid akan berakhir pada musim panas ini Carlo Ancelotti baru-baru ini mengonfirmasi Bahwa sang gelendang akan pergi dari beda-beda dalam waktu dekat ini Kebergian Kasmiro juga tentu meninggalkan lubang di lini di tengah Madrid Alhasil Real Madrid mulai berburu gelendang baru Setelah sir AS, Real Madrid sudah menemukan kandidat pengganti Kasmiro Mereka ingin merekrut Bruno Guimares dari Newcastle Menurut laporan tersebut, Real Madrid sebenarnya sudah lama mengincar Guimares Karena Real Madrid sudah lama tertarik dengan jasa sang gelendang Guimares bermain dengan apik saat membela Lyon Madrid sempat mencoba merekrutnya Namun, mereka kalah dari Newcastle Dengan kebergian Kasmiro, Ancelotti dilaporkan tertarik untuk membaca Guimares Di musim panas ini Menurut laporan yang sama, Real Madrid bakal kesulitan untuk mengamankan jasa Guimares Karena Newcastle ogah menjual sang gelendang Mereka menilai Guimares sangat penting bagi tim mereka Jadi mereka ogah melepasnya ke klub manapun Jika Madrid berisik keras, mereka harus keluar uang yang sangat banyak Karena Newcastle baru mendatangkannya Di awal tahun kemarin dan kontraknya masih sangat panjang Jika gagal mendapatkan Guimares Real Madrid dilaporkan akan memaksimalkan Pemain yang ada untuk memperkuat luni di tengah mereka Here we go! Manchester United kunci tenusur Kasmiro Manchester United dikabarkan akan mengamankan rekrutan keempat mereka di musim panas ini Setan merah dikonfirmasi akan memboyong Kasmiro dari Real Madrid Nama Kasmiro sebenarnya baru-baru saja beredar sebagai target terasur United Sang gelendang baru dikaitkan dengan setan merah pada awal pekan kemarin Namun ternyata proses terasur sang gelendang berjalan cepat Ia dilaporkan sudah hampir mencapai kata sepakat untuk pindah kota rapor Bakar transfer Eropa Fabrizio Romano memastikan bahwa transfer ini bakal jadi kenyataan Manchester United dipastikan sukses mengamankan jasa sang gelendang Menurut laporan Romano, Manchester United sukses mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk transfer Kasmiro Manchester United membayar uang yang sangat besar untuk merekrut Kasmiro Mereka harus membayar sebesar 60 juta euro ke Madrid untuk transfer sang gelendang Di sisi lain, ada klausul Adson bernilai 10 juta euro Sehingga total dana transfer Kasmiro bisa mencapai angka 70 juta euro Menurut laporan tersebut, Kasmiro sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan United Manchester United mengikatnya dengan kontrak 4 tahun Namun ada opsi perpanjangan kontrak sang pemain selama 1 tahun hingga tahun 2027 Kasmiro sendiri bakal mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan Meski Romano tidak menyebutkan berapa jumlah pasti dari gajinya Kasmiro sendiri dilaporkan sudah siap menuntaskan kepindahannya ke Manchester United Ia sudah pamitan dengan rekan-rekan setimnya Dan bakal terbang ke Inggris dalam waktu dekat ini untuk menuntaskan transfernya Carlo Ancelotti benarkan Kasmiro minta pindah ke Manchester United Spekulasi masa depan Kasmiro akhirnya menemukan titik temu Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mau informasi bahwa sang glen yang bakal meninggalkan Real Madrid di musim panas ini Keper itu semakin menguat setelah Carlo Ancelotti mau informasi kebenaran kabar itu Saya sudah berbicara dengan Kasmiro buka Ancelotti yang dikutip dari marca Ancelotti membenarkan bahwa Kasmiro sudah meminta izin kepadanya untuk meninggalkan Real Madrid Ia dikonfirmasi ingin pindah ke Manchester United Ancelotti menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi keparian Kasmiro Jadi mereka mengizinkan sang glenang untuk pindah Kasmiro ingin mencari tantangan baru dalam karirnya Kami menghormati keputusan Kasmiro untuk pergi dari klub ini Ancelotti juga mengonfirmasi bahwa proses negosiasi untuk M.U serang berjalan Jadi Kasmiro ingin tidak bisa dilibatkan di lagam melawan Seltapigo Kasmiro juga tidak akan bermain di pertandingan besok Karena saat ini ada proses negosiasi untuk transfernya Jangan lupa like, share jangan lupa like, share, like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton